Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung tinjau kesiapan pembelajaran tatap muka ke sejumlah sekolah di Kota Bandung. Sekolah yang pertama dikunjungi yaitu SMP Negeri 2 Bandung. Satu persatu fasilitas protokol kesehatan diperiksa diantaranya tempat cuci tangan dan alat pengukur suhu tubuh. Di SMP Negeri 2 ini terdapat 15 wastafel portable serta alat penyemprot disinfektan dan telah menyiapkan fasil pelindung muka untuk para pengajar. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Hikmat Ginanjar mengatakan sekolah di Kota Bandung harus sudah menyiapkan protokol kesehatan COVID-19 untuk menghadapi pembelajaran tatap muka jika penyebaran COVID-19 di Kota Bandung menurun dan menjadi zona hijau. Bersyukur sekali saya kira semua sekolah tentu saja akan mengantisipasi jika memang diharuskan suatu saat harus belajar new normal ini. Salah satunya SMP Negeri 2 saat ini menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan sesuai dengan protokol kesehatan diantaranya seperti transportable ini. Sejumlah fasilitas protokol kesehatan sudah dipersiapkan diantaranya wastafel portable dan penyemprotan disinfektan ke seluruh area kelas. Banyak sekali ya infrastruktur sesuai protokol COVID-19 sudah kita siapkan mulai dari pengecekan suhu dengan termogan, kemudian juga cuci tangan untuk anak-anak, cuci tangan untuk guru dan tata usaha, kemudian juga kita ada penyemprotan disinfektan, kita sudah punya alatnya, kita bisa lakukan dua hari sekali, kemudian juga masker untuk guru-guru juga kita sudah siapkan, dan juga fasil juga sudah kita siapkan, kemudian kelas juga kita sudah rancang seandainya protokol COVID di sekolah harus dijalankan. Jika pembelajaran tetap muka diberlakukan, sekolah sudah menyiapkan sejumlah aturan, diantaranya mewajibkan siswa memakai masker dan membawa makanan dari rumah. Siapkan sejumlah aturan, diantaranya mewajibkan siswa memakai masker dan membawa makanan dari rumah.